Kecelakaan bus Transmetro Deli terjadi di ruas jalan Yosudarso, kota bangun kejamatan Medan Labuhan. Bus tersebut mengalami kecelakaan setelah ditabrak dari arah samping oleh truk yang memutar balik. Kecelakaan ini pun sempat tertangkap kamera pengawas CCTV yang berada di dalam bus Transmetro Deli. Dari amatan Tribun Medan, awalnya bus Transmetro Deli ini melaju dari arah Medan menuju ke arah belawan. Setibanya di lokasi, tampak ada sebuah truk besar dari arah belawan menuju Medan hendak menyalip truk yang ada di depannya. Namun diduga truk tersebut hilang kendali dan menaiki pembatas jalan dan langsung menabrak bus tersebut. Akibat tabrakan itu, bus pun terbalik dan mengalami rinset di bagian samping dan kacanya pecah. Tampak di dalam bus ada sejumlah penumpang termasuk supir bus. Sebelumnya, menurut salah seorang saksi mata, peristiwa kecelakaan tersebut terjadi sekitar pukul 10 lewat 30 waktu Indonesia bagian barat. Mobil Transmetro Deli itu melintas dari arah Medan menuju belawan. Terima kasih telah menonton!